ya kembali lagi udah pada nungguin belum segmen kedua dari desire of fame pertanyaannya nanggung banget sih tadi kemarin ya ko ya minggu kemarin oke temen-temen kita lanjut minggu ini pertanyaannya pasti udah pada nunggu apa sih yang dipotong tuh pertanyaannya oke pada pengen nanya juga nih pada pengen kepo juga gitu sebenarnya godaan yang nyata di dunia entertainment apa sih ko kalau boleh tahu nih kita kan orang di luar entertainment gitu nggak gitu tahu secara lebih dalam gimana kok godaannya apa aja tuh ya ah godaan paling utama memang supaya kita itu makin terkenal makin terkenal yang intinya apa yang didapatkan dari kita terkenal itu otomatis ya uang dapet endorse hal kayak gitu ya kita kepengen supaya orang-orang itu mencintai kita jen nah itu ada positif ada negatifnya gitu untuk si artis sendiri ya kalau artis yang baru biasanya baru naik ya dia kepengen cepat terkenal gitu tapi begitu artis sudah terkenal banget ya privasi dia terganggu jadi mau apa-apa orang datang ngejar dia minta tanda tangan minta foto dan lain sebagainya dan bisa dibayangkan ya artis itu capek loh temen-temen karena dia harus memerankan toko ya kan dia harus bukan jadi dirinya di depan kamera itu kan untuk energi tinggi nah udah waktu me timenya datang fans mau ngejar-ngejar dia harus harus tetap ramah itu capek jadi itu udah buat sisi artisnya sendiri ya timbal baliknya dengan dia makin jadi terkenal ya harus siap-siap untuk itu gitu kan nah terus eh saya melihat ada sisi bahwa ketika kita makin diatas makin terkenal makin diinginkan makin dicintai orang-orang banyak itu itu ego orang tersebut itu jadi makin tinggi jadi makin kayak kepingin lebih kepingin lebih kepingin lebih kepingin lebih kepingin lebih kepingin lebih apa ya kepingin lebih bisa kontrol segala sesuatu berkuasa kepingin jadi yang terpenting gitu kan intinya kalau saya boleh bilang intinya kita kepingin jadi Tuhan nah ini adalah jebakan yang sangat luar biasa bahaya gitu jadi kalau teman-teman mau jadi influencer mau jadi artis ya tetaplah bawakan dirimu yang adalah seorang hamba kita ini adalah hamba kristus kita di dunia punya tujuan hidup nah sambil anda jadi artis kerjakan terus tujuan hidupnya maka anda akan jadi artis yang enteng enak karena anda membawa passion visi hidup di dalam dunia entertain gitu Jen jadi uang ngalir ya nggak apa-apa tapi anda tahu bahwa anda ini cuma hamba gitu loh mau jadi artis seterkenal kayak gimana pun attitude kita karakter kita akan berubah nggak seperti yang kita lihat yang banyak beredar ya ya menjadi songong menjadi sombong lupa sama temen-temennya dan lain sebagainya ya kadang memang dimaklumi Jen karena dunia artis ini keras banget kehidupannya gitu jadi mengubahkan seseorang yang tadinya pribadinya bagus juga bisa kalang kabut kena gitu ah gitu kalau untuk masalah circle pergaulan pertemanan pertemanan gitu kok gimana tuh di dunia entertainment dunia artis gitu ya jujur ya tidak sebagus seindah yang dibayangkan jen karena kompetisi ya Oh saling nusuk jen yang ada ya Nes ya saling nusuk ya bener-bener ada beberapa area yang nggak bisa dipercaya terus juga secara lingkungan pergaulan ya itu tidak bagus ya ketika saya ada di dalamnya satu yang menjadi pokok doa dalam diri saya adalah LGBT ya LGBT nya problem LGBT nya tinggi jen jadi bisa dibayangkan ya laki-laki suka sama laki itu udah bukan orang-orang udah tahu lah ya bayangin kalau di dunia artis biasa banget kenapa eh penata rambutnya seperti itu yang bagian eh wardrobe juga seperti itu lingkungannya seperti itu jadi kayak saka kan kan melegalkan oh yaudah lu laki-laki rada begini-begini nggak apa-apa dan itu yang lebih lucu nah ini kan batasan yang bener dan yang tidak benar di dalam firman Tuhan kacau nah kalau Anda tidak punya fondasi di dalam firman Tuhan bisa keikut gitu jen itu ya jujur seperti itu dunianya menurut saya dunia yang harus dimenangkan oleh anak-anak Tuhan jadi tanggapan pribadi saya kalau Anda punya fondasi Anda takut akan Tuhan Anda intim sama Tuhan Anda punya fisika dunia sana go ahead ya punya tim yang takut akan Tuhan ya menangkan dunia entertain untuk Tuhan Yesus seperti itu jadi aku nangkep dari Koko sebenarnya kalau dari sisi kita pun dari sisi agama kita sebenernya pun enggak dilarang untuk menjadi influencer selebgrant terkenal itu sih enggak salah ya kok ya gitu dari yang tadi aku nangkep gitu nah tapi eh oke untuk temen-temen yang mau mau jadi selebgrant influencer enggak papa tapi pertanyaan ini semoga bisa temen-temen pikirkan dan menjadi fondasi buat temen-temen jadi berarti sebenarnya ada kesempatan ada peluang ya bisa menjadi berkat di dunia entertainment yang kita cemplungin itu gitu nah pertanyaannya bagaimana kok kita bisa menjadi pembawa berkat di dunia entertainment ketika kita entah menjadi selebgrant terkenal sebelum jadi artis gitu kan menjadi influencer gimana sih kok untuk bisa menjadi berkat peluang yang Koko lihat menjadi berkat di sana ya saya akan kasih langkah praktis buat temen-temen yang mau berkecimpung di area ini ya pertama pisahkan dulu Anda mau jadi idola idol atau Anda mau jadi influencer ini kan dua kata yang berbeda ya ya kalau idola idola itu Anda diidolakan nah ini batasannya kadang kabur diidolakan melebihi Tuhan jadi berhala ya atau idolatry itu kan penyembahan berhala kan nah kalau Anda kepinginnya ke area sana mending kuburkan menurut saya sebelum Anda masuk ke sana karena itu membuat Anda masuk ke dalam jebakan dari si jahat nah tapi beda yang satu lagi nah karena tujuannya udah salah Jin sebenernya kita tidak diciptakan untuk menjadi idola teladan iya nah kalau teladan itu influencer tadi saya bilang saya pengajar ya kan banyak banyak beberapa orang cocok dengan cara saya mengajar materi-materi yang saya ajarkan itu pun saya tanya dengan diri saya saya seperti ini saya kepingin saya kepingin disembah saya kepingin orang-orang itu jadi follower saya itu karena suka sama sayanya atau suka dengan apa yang saya lakukan itu dua hal yang berbeda jadi saya tidak mencuri kemuliaan Tuhan nah bisa kok teman-teman jadi artis sekalipun tapi kemuliaan Tuhan Anda kekembalikan kepada Tuhan yang saya lihat banyak sekarang yang mulai bermunculan artis-artis yang takut akan Tuhan itu dasyat Jin nah ini dimulai dengan ini dulu nih pisahkan dulu karena kebanyakan orang mau yang sisi kiri yang tadi ini nih kepingin disembah kepingin di wah diidolakan sampai histeris ngeliat kamu itu salah saudara itu udah gak bagus tapi kalau Anda jadi influencer ya karena sesuatu fungsi di dalam diri Anda ya acting Anda bagus kemudian Anda ngasih terang di dunia entertain yang gelap itu kemudian orang kagum ya orang ngeliat kayak wah si A ini luar biasa dan Anda memberikan kemuliaan bagi Tuhan di tempat itu menurut saya itu gak apa-apa Jin malah bagus benci gak sih kok misalnya kita terlalu menunjukkan maksudnya bukan sok agama atau sok krisen atau gimana walaupun kita baik menunjukkan nilai-nilai kristus kita di benci gak sih kok gitu walaupun kita menunjukkan kita anak Tuhan enggak Jin enggak ya menurut saya kan di dunia itu itu haus akan kasih agape kasih yang benar ya dan kita gak bilang seperti di dalam korintus yang berbicara begini wah itu beda tapi ketika kita menghidupi itu kotbah nah kita menghidupi kotbahnya itu berupa kehidupan kita pengajaran kristus itu berupa kehidupan kita Anda nanti akan jadi magnet nah disitu juga harus tetap hati-hati kristusnya dimuliakan bukan diri kita nah kalau udah kayak gitu kita hamba yang ada di dunia entertain menjadi artis wah itu menurut saya tepat guna sesuai dengan apa maunya Tuhan jadi gak masalah nah sekarang platformnya mau di YouTube mau di Instagram TikTok atau mau di layar kaca di TV terserah yang penting Anda inget Anda bukan kepengen jadi idola gitu ya sekedar dikagumi gak apa-apa Jin tapi kalau sampai Anda dalam hati Anda itu aku pengen semua orang itu benar-benar cinta cintanya itu cinta buta sama kita ya kalau yang dislike udah stress gitu ya kok itu tanda-tandanya ciri-cirinya kali ya pengen oh sorry mungkin itu ya ciri-cirinya ya stress ngeliat dislike banyak atau banyak kok stress tuh komen yang betul kenapa kita melihat dislike itu stress itu mencerminkan apa yang ada di dalam gambar diri kita gak bener kalau artis-artis yang udah stress biasanya ciri-ciri apa tuh hatersnya banyak stress gila gitu makanya banyak yang bunuh diri juga atau gimana terus ngeliat komen-komen ngeliat dislike apalagi sampai yang ada petisi-petisi gitu kan tuh ciri-cirinya udah mengarah kemana tuh kok ya nah memang ya memang seperti itu Jen ingat ya bahwa artis itu sama seperti kita kadang jiwa kita ini rapuh kalau problem-problem di masa lalu kita gak pernah selesai gitu ya sebagai contoh adalah orang yang pernah tertolak ya orang yang pernah ditolak dia jadi artis untuk mendapatkan apa yang tidak didapatkan dulu which is disukai orang kepingin disukai orang kepingin diterima karena pengalaman masa lalunya pernah ditolak mungkin penolakan itu bisa dari keluarga dan lain sebagainya nah ketika dia jadi artis dia lihat kok banyak dislike dia akan berusaha untuk rebut atensi orang supaya jadi senang sama dia nah ini kan kasian orang itu gak sadar bener gak kayak gitu ya gak bener bener gak bener sebenarnya nilai kita tetap nilai kita berharga bukan karena like dan dislike orang nah kalau jadi artis modalnya jiwanya masih belum merdeka belum bener ya nambah masalah lagi kan gitu nah tapi kalau kita ngerti tujuan kita jadi artis adalah untuk mewartakan kehidupan yang seharusnya apa yang Tuhan mau jadi itu banyak pertentangan banyak bisa jadi kita lagi ngomongin tentang satu ayat gitu ya tiba-tiba dislike banyak kita ngerasa itu bukan personal oh yang kamu gak suka adalah firman Tuhan bukan diriku dirikunya aman gitu kan apa yang aku sedang sharingkan itu yang gak disukai Tuhan yang ada di dalam aku itu yang gak disukai ya wajar gak ngefek apa-apa ke kitanya jadi start awal mau masuk dunia entertain ini yang harus ngerti dulu kamu mau ngapain mau segedar terkenal mau segedar ini terkenal istilahnya disembah orang tadi itu itu bikin kita capek doang karena kita gak diciptakan untuk jadi seperti itu betul betul walaupun uang banyak tapi dalamnya tetep kering tuh temen-temen ini temen-temen bisa pikirkan nih ya yang mau terkenal gitu nah pertanyaan mungkin akhir atau nanti bisa lanjut lagi gitu ee talenta atau kadang gini ada orang terkenal tanpa suatu karya atau talenta gitu kok untuk sekarang koko perhatiin juga kan gitu kalau mas dulu sama sekarang nah gimana tuh nasihat koko untuk calon-calon nih benih-benih anak muda yang mau terkenal perlu diasah talentanya perlu supaya ada hasil mungkin gimana tuh jangan terkenal cuma karena goyangan atau apa gitu ya memang ya memang dunia ini kan standarnya lagi berubah-rubah nih sesuai demand gitu nah dalam ilmu pemasaran pun ya kenali kenali kelebihan kamu kelebihan produk kamu itu apa gitu kan kenali nah kemudian cara untuk terkenal sekarang tuh lagi banyak melalui viral ya melalui hal-hal yang nyeleneh dan lain sebagainya saya ya bisa dikatakan sebagai pengamat ya tidak bisa membatasi oh harusnya begini doang harusnya caranya begini punya talenta dan lain sebagainya supaya bisa terkenal pada kenyataannya sekarang orang ya bisa ngetop dengan cara apapun nah kalau anda punya bekal di area situ anda punya kapasitas di area situ ya pengen jadi viral dan lain sebagainya go ahead silahkan gitu tapi kembali lagi pertanyakan spesial timu itu apa apa yang kamu mau sharingin ke dunia apa gitu loh kalau cuman berdasarkan gimmick kalau cuman berdasarkan sesuatu yang aneh-aneh itu enggak panjang bentar juga langsung redup lagi Jen tapi kalau engkau membagikan apa yang kamu punya dan itu bermanfaat itu demandnya selalu datang terus Jen misalnya ya simpelnya ya anda bagikan cara masak ya nah itu terkenalnya mungkin lama tapi begitu sudah terkenal itu fondasinya kuat karena apa hal positif ya insight-insight positif yang anda bagikan gitu loh bukan berdasarkan sensasi gitu setuju setuju oke kok aku punya pemikiran sendiri ini bisa dikoreksi sebelum kita mengakhiri nih ya teman-teman gitu kan untuk mengakhiri podcast kita nih udah di ujung podcast kita aku jadi keinget Tuhan Yesus walaupun bukan artis tapi dia sendirinya terkenal dengan gaya hidupnya buahnya selama dia bakalnya di bumi mungkin teman-teman juga bisa belajar dari keterkenalan Yesus ini ya kok ya gitu sosok yang rendah hati yang berbeda daripada orang-orang lainnya gimana dong kok kasih tangkepan dong kok terakhir betul aku balikan dengan sebuah pertanyaan ke Jenny ya Jenny sebagai disini sebagai ini ya host ya gitu kalau sampai suatu saat Jenny terkenal nih ya ini kan lagi merintis ya anggap aja ya progress sampai akhirnya Jenny terkenal apa yang kamu mau lakukan dengan keterkenalan kamu keterkenalan kamu itu buat apa sih Jen itu kalau dibalikin nanya guys aku mikirnya jadi seribu kali kira-kira apa yang terlintas pertama kali kalau sampai kamu terkenal Jen kamu ngapain terkenalnya kamu itu mau buat apa mau jadi dampak itu dia itu dia itu dia Jen itu yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mau terjun di dunia entertain gue terkenal supaya apa ya supaya gue terkenal nah ini beda supaya gue terkenal kata-kata itu udah egocentris egois nah anda akan babak belur disana itu perlu dipulihkan anda perlu kenal dengan Tuhan yang benar karena tujuan hidup kita adalah untuk melakukan hal ah tujuan hidup saya untuk mengerjakan apa yang sekarang sedang saya kerjakan nah ketika tujuan hidup ini saya kerjakan terus beriringan waktu saya akan menjadi terkenal Jen tapi beda dengan saya pengen jadi terkenal saya melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan itu dampaknya luas maka saya menjadi terkenal nah kurang lebih ini yang Yesus lakukan selama di bumi dia selalu melakukan detik demi detik presisi dengan kehendak Bapak nah karena dia lakukan ini dampaknya masih membawa keselamatan membawa kerajaan surga di bumi akhirnya dia terkenal beda dengan orang yang kamu maunya apa pokoknya aku maunya terkenal segala sesuatu tentang diriku orang harus mengeluh-eluhkan aku nah ini kan beda banget Jen bisa gak sama-sama terkenal bisa Jen tapi yang satu terkenal dengan cara yang benar yang satu lagi terkenal sedang menuju kepada jalan yang salah sebenernya seperti itu weh seru banget ya guys ternyata ngobrolin tentang keterkenalan dunia entertainment gak ada abisnya nih kayaknya gitu seru banget jadi temen-temen aku merasa terberkati banget temen-temen juga gak tau terberkati pasti dong harus terberkati soalnya udah panjang lebar dan bener-bener ada poinnya jadi aku mau nangkep sedikit aja ngulang sedikit jadi temen-temen sebenernya untuk bisa menjadi influencer selebgram atau terkenal sebenernya tidak dilarang tapi yang tadi aku pegang banget kalau temen-temen terkenal seperti tadi aku dikasih pertanyaan kalau di itu ditanya ke kalian kalian jawabannya gua mau semua orang kenal gua gua mau nama gua yang terkenal yang wangi gitu nah berarti itu sudah kalian menjadi idola dan melebihi Tuhan kan Tuhan Allah yang cemburu ya gak kau juga kan ya gitu jangan ada Allah lain gitu ah itu dia di hidup kita sendiri wah ya gak dilarang sama Tuhan apalagi bisa menjadi berkat lagi gak dilarang temen-temen jadi asal balik ke akarnya dulu harus kuat temen-temen gitu jadi jadi kita kuat kalau udah terjun ke entertainment gitu harus sejalan dengan Tuhan juga bahkan Tuhan yang bisa ngangkat kita terkenal dengan sendirinya kalau kita sejalan dengan Tuhan ya gak kok betul yang tiba-tiba ngangkat kita loh dengan caranya kita jadi terkenal gitu menjadi berkat terkenalnya dengan menjadi berkat ya bukan karena sensasi jen saya sebentar saya teringat sedikit lagi ini ah dulu ada namanya vokalis band Nirvana pernah tahu gak jen ya namanya Kurt Cobain nah ya nanti cari di Google ya ini Kurt Cobain ini terkenal banget ya tapi masa lalu dia gak bagus Nirvana bandnya ini jadi sangat terkenal banget dia stres akhirnya dia nembak dirinya dengan shotgun bunuh diri jen nah ketika dia bunuh diri itu idol fans-fansnya dia yang ikutan bunuh diri banyak jen nah ini tadi teringat ya mungkin Tuhan ingatkan supaya temen-temen bisa memisahkan anda itu kepingin terkenalnya itu supaya jadi dampak atau yang tadi saya bilang kita itu kepingin disembah dan secara gak sadar kita treat kita punya fans seperti itu jadi seakan-akan kayak ya nah Kurt Cobain ini udah jadi kayak semacam Tuhan buat para fansnya nah ini yang harus hati-hati temen-temen ada jebakan di dunia entertain seperti yang jenny bilang tadi mau jadi terkenal silahkan tapi tujuannya buat apa ya itu lanjutin lanjutin lagi jenny iblis bisa berikan itu dengan mudah kan ditanya kamu mau kenal gua kasih nih oke jadi temen-temen kalau perlu dengerin sampai ulang-ulang ini podcast kalau temen-temen yang sudah memutuskan mungkin udah ikut-ikut casting yaudah hati-hati temen-temen ini boleh menjadi bekal menjadi bahan pemikiran buat temen-temen semua oke temen-temen kalau temen-temen dan mau punya topik lain pertanyaan lain yang Cijeni bahas ini dong nih nanti tugasnya decamper cari narasumber lagi pokoknya DM kita boleh atau kasih di komen di YouTube juga boleh terima kasih sekali lagi untuk Koyosua yang udah memberikan effortnya waktunya buat kita kita sampai bahas sejauh ini keren banget makasih Koyosua temen-temen kita masih akan bersama Koyosua minggu depan di podcast The Camper pastinya dengan topik yang berbeda kalau mau tahu pokoknya tonton terus The Camper bye-bye temen-temen The Camper bye-bye